Pada tanggal 2 Juli lalu, ketika berada di Universitas Pertahanan Nasional Turki di Istanbul, Presiden Recep Tayyip Erdogan berjanji bahwa negaranya akan segera memiliki Angkatan Persenjata Nomor 1 di dunia, sehingga tidak ada lagi ancaman yang tidak dapat diatasi oleh tentara di laut, di darat maupun di udara. Erdogan mengatakan akan mengambil langkah lebih lanjut sampai menjadikan Angkatan Persenjata Turki Nomor 1 di dunia dengan semua elemen, seperti pelatihan, peralatan, teknologi, dan pengalamannya. Pernyataan itu muncul ketika kemampuan militer Turki telah berulang kali dipertanyakan, meskipun ada upaya investasi signifikan dalam modernisasi persenjataannya. Hambatan utama bagi ambisi militer negara Turki adalah skala penelitian dan pengembangannya yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kekuatan tingkat menengah ke atas seperti Rusia, Korea Selatan, atau Jepang, apalagi pemimpin dunia seperti China atau Amerika Serikat. Tanpa tanda-tanda perubahan di bagian ini, program senjata Turki secara konsisten sangat bergantung pada bantuan asing, seperti tank Alta yang merupakan lisensi yang dibuat dari turunan K-2 Black Panther Korea Selatan, atau drone bayraktar yang mengandalkan komponen utama yang bersumber dari negara-negara anggota NATO. Bahkan, menurut standar regional, research and development Turki relatif buruk jika dibandingkan dengan negara tetangganya seperti Israel dan Iran, di mana keduanya telah mengembangkan industri pertahanan yang lebih inovatif dan mandiri. Angkatan bersenjata Turki tidak memiliki akses ke berbagai sistem senjata kelas atas. Contoh pentingnya adalah pengusiran mereka dari program pesawat tempur generasi kelima F-35, yang telah memaksa Kementerian Pertahanan Turki untuk mengejar pembelian F-16 yang dimodernisasi, di mana F-16 adalah pesawat tempur tertua kedua di dunia yang masih dalam produksi hingga hari ini, dan juga pesawat tempur barat termurah yang masih diproduksi. F-16 yang pertama kali bergabung dengan Angkatan Udara Amerika pada tahun 1970-an, telah meninggalkan Turki dengan kemampuan perang udara yang buruk, dengan armadanya saat ini yang mengandalkan mekanikali skandarai radar dan rudal AIM-120B yang sudah tua, karena ini adalah rudal dari tahun 1990-an. Tentu ini bukan hal baik, bahkan menurut standar regional dibandingkan dengan pemain terkemuka seperti Arab Saudi, Israel, Al-Jazair, dan Uni Emirat Arab. Dengan pembatasan politik yang membuat Turki sulit untuk mencari mitra dari NATO dan Amerika Serikat yang membatasi senjata yang dapat diakses oleh Turki, maka potensi negara itu untuk meningkatkan kedudukan regionalnya tetap terbatas. Namun, situasi pasukan darat negara Turki sedikit lebih baik, dengan kelas tank operasional paling mumpuni, yaitu Leopard 2, meskipun telah menderita kerugian besar baik di Suriah maupun Irak akibat keriliawan bersenjata. Selain itu, Turki terus mengandalkan tank M-60 Lawas, yang telah beroperasi selama lebih dari 60 tahun. Ini menjadikan angkatan darat Turki sangat jauh dari pemimpin regional. Pada tahun 2016, Turki pernah mengalami percobaan kudeta namun gagal. Meski demikian, efeknya pemerintah yang sama menjarakan banyak kops perwira pada tahun itu dan khususnya yang berasal dari angkatan udara. Tentu ini semakin membatasi potensi militer Turki. Pada akhirnya, angkatan bersenjata Turki tidak mungkin mendapatkan keunggulan bahkan di Timur Tengah karena berbagai kekurangannya. Jauh lebih masuk akal jika menyebut nama China yang menjadi kandidat utama militer kelas 1 dunia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.